Dewan Pengacara Nasional Indonesia atau DPNI menyambut baik bergabungnya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Namun legalitas DPNI dipertanyakan oleh beberapa advokat di Indonesia. Menanggapi hal ini, Presiden DPNI Faisal Hafid menegaskan bahwa organisasi ini telah didirikan sejak tahun 2020 dan sudah mendapatkan pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut disampaikan saat jempa pers di kantor DPNI belum lama ini. Dewan Pengacara Nasional Indonesia didirikan pada tahun 2020 dan Alhamdulillah sudah memiliki SK Kepengurusan Yang Sah. Jadi kami perlihatkan di sini dari Meku Pemperi. Jadi ini sudah, kami sudah memiliki SK sebagai organisasi advokat yang sah. Lalu kami juga memiliki SK Kepengurusan Yang Sah. Jadi ada nama-nama pengurus dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2020. Oto punya nggak seperti ini? Selanjutnya yang kedua, Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga mengeluarkan terobosan terbaru dengan mengeluarkan kartu tanda advokat dengan desain yang paling keren di Indonesia. Sudah diperlihatkan izin omong? Iya, saya berdua. Dan sudah diterima oleh rekan advokat senior. Ini bisa dilihat. Jadi kartu advokat dengan desain paling keren di Indonesia, dengan desain paling modern-nya di Indonesia, dan juga kartu advokat ini memiliki perlindungan juga untuk klien. Jadi kalau dibalik, ini ada QR code-nya, dan QR code-nya kalau di-scan, maka langsung masuk ke database Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi ini penting. Jadi Dewan Pengacara Nasional Indonesia advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia bisa dilihat. Apakah dia benar advokat, ataukah dia bukan advokat, dari kartu advokatnya saja. Jadi tidak perlu klien menyurati organisasi advokatnya apakah advokat ini benar, asli, sah, atau tidak.